Tanjung Jabung Barat Pencanangan BBGRM ke-16 dan HKG PKK ke-47 ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial. Ketua TPPKK Tanjung Jabung Barat, Hajah Cici Halimah, Safrial dalam sambutannya menyampaikan gerakan PKK senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dinamika perkembangan pembangunan di Indonesia. Tema peringatan BBGRM dan HKG PKK kali ini yakni dengan semangat gotong royong. Kita tingkatkan kinerja gerakan PKK selaras dengan program pemerintah. Untuk itu diharapkan agar budaya gotong royong senantiasa tumbuh di tengah masyarakat karena gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong dapat membuat lingkungan indah, bersih dan sehat. Kegiatan ini juga merangkul kaula muda, baik karang taruna, organisasi pemuda dan mahasiswa. Cici Halimah mengatakan, sejauh ini kesatuan gerak PKK telah mampu memperkuat ketahanan keluarga sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi yang penuh persaingan. Dalam menjabarkan 10 program pokok PKK tetap mengaju pada RPJMN dan RPJMD mengingat PKK adalah mitra kerja pemerintah. Cici berharap dengan peringatan HKG ini, jajaran TPPKK secara berjenjang mampu membuktikan kinerjanya dengan berupaya keras menjalankan program kerja yang selaras sesuai kebutuhan masyarakat dan program kerja pemerintah guna terwujudnya visi misi gerakan PKK. Selain itu juga menunjukkan kiprah dan karya nyata gerakan PKK dalam usahanya memperdayakan dan mensejahterakan keluarga. Bukan semata-mata merupakan kegiatan rutin tahunan saja. Juga bukan merupakan kegiatan yang hanya syarat dengan acara seremonial sesaat saja. Kemudian setelah itu tidak ada lagi gaungnya. Kemeriahan dan rasa syukur dalam menerimati Hari Kesatuan Gerak PKK haruslah selalu menimbulkan gelora yakni membawa semangat baru dan energi baru pada setiap gerak langkah dan selidainya gerakan PKK. Semangat yang bergelora itu harus senantiasa kita miliki. Bupati Safriel mengatakan pencanangan BBGRM menjadi momentum yang baik untuk semakin memantapkan TK dan meningkatkan semangat rasa kebersamaan atau kegotong royongan bagi seluruh lapisan dan komponen masyarakat Tanjung Jambung Barat. Bupati mengingatkan kepada para anggota PKK untuk menjaga semangat dalam pengabdiannya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kiprah PKK yang telah memasuki usia ke-47 tahun diharapkan tetap terjaga semangat dan energi pengabdiannya demi kepentingan masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Tanjung Jambung Barat. Safriel berharap kegiatan pencanangan BBGRM dan HKG PKK tidak hanya bersifat seremonial semataan namun memiliki makna yang lebih dalam meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kegotong royongan dan kesetia kawanan sosial di tengah masyarakat. Sejarah perkembangan PKK itu kenapa dibentuk tim pergerak PKK berdasarkan dari busung lapar. Nah, kalau sekarang masih ada busung lapar itu tuh ada yang salah. Saya katakan bahwa khususnya Tanjung Barat ini sangat-sangat kaya sangat-sangat subur sangat-sangat subur apa yang tidak bisa pun hidup di Tanjung Barat. Sekarang orang sedang mencoba menanam kurma di Tanjung Barat saya mau cari bibir nanti kurma pun bisa hidup bukan hanya di bekal. Gadis PMD Nur Setio Budi dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan puncak peringatan HKG PKK diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya pelayanan oleh beberapa OPD Tanjung Jabung Barat seperti sunatan masal, donor darah, pameran, bazar produk unggulan, dan pelayanan KB. Selain itu juga diberikan bantuan bibit ikan dan sayuran, penyerahan kartu identitas anak, pelayanan BPJS Kesehatan, dan pelayanan pajak. RM ke-16 dan HKG PKK ke-47 sebagai berikut 1. Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang penyelenggaraan bulan bakti Gotong Royok Masyarakat 2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 972 garis miring KEP Bupati garis miring PMD garis miring 2019 Di akhir acara dilakukan pencerahan piala kepada masing-masing pemenang oleh Bupati dan Ketua TPPKK Tanjung Jabung Barat Ari Yusuf, TPRI Jambi melaporkan